Hai tabipun kenalkan saya Widya Arun Setiabudi di sini saya akan mempresentasikan cara pembuatan rita tanah dan iklim berikut proses pembuatannya nah disini kita akan membuat rita tanah meren dan iklim dari sini langkah yang harus kita lakukan itu kita ada taknya kemudian kita klik view kemudian kita pilih data frame property kemudian kita pilih yang WGS 1984.itm itu kemudian kita klik ok setelah itu kita akan melakukan geokoreksi kita klik at control point yang ada di situ pada tubarnya kemudian kita zoom layarnya ini dan kita akan menginput nilai x dan y-nya nah nilai x dan y-nya sudah ada tersedia di situ jadi kita tinggal memasukkan nilai x dan y-nya nah nilai x-nya itu biasanya yang ada di atas dan nilai y-nya itu yang berada di bawah nah kita lakukan langkah ini pada keempat titik jadi kita lakukan hal yang sama sampai pada keempat titik nah disini ini adalah geokoreksi yang telah kita lakukan pada keempat titik nah setelah melakukan geokoreksi ini kita akan menambahkan shp pada bagian katalognya nah langkah yang pertama itu kita akan ke menu katalog kita pilih new folder kemudian kita pilih new setelah itu kita save file lalu kita ganti namanya menjadi batas terubah dan fitur tipenya itu menjadi polygon lalu kita edit kita ubah menjadi WGS 1984.2tm lalu kita oke nah setelah itu kita ke menu editor lalu editor lalu kita bisa mulai proses digitasi nya ya Nah yang pertama itu editor terus start editing kemudian klik batas tahlura klik Oke kemudian nanti akan muncul ya dikatalog ya masih not responding sebentar kita tunggu dulu nah ini udah muncul habis itu kita pilih kita pilih yang batas sahura terus kita pilih poligon terus kita beli nah disini kita bisa langsung mulai proses digitasi nya nah setelah itu sampai ke titik awal nah langsung saja kita ke hasil yang sudah jadi nah ini hasil yang sudah kita lakukan proses digitasi nya nah setelah ini kita ekspor data lalu kita simpan data lalu kita simpan data dan kita namai tanah ya lalu kita okein kita save setelah ini kita akan bisa remove data yang batas tahura tadi yang udah nggak kita pakai ini nah setelah itu kita ubah warnanya menjadi halo hotline nya satu dan ini warnanya jadi merah lalu oke nah dan kemudian kita lakukan cut polygon cut polygon nah sekarang kita ke editor kita start editing kita pilih yang tanah kemudian oke kemudian kita bisa melakukan ini setelah ini kemudian klik icon cut polygon dan melakukan cut polygon pada bagian tanah yang di setelang depth sampai selesai nah ini membutuhkan waktu yang cukup lama jadi nanti kita langsung ke hasilnya saja tapi nanti pada cut polygon poligon ini dilakukan setelah selesai semuanya nah ketika kita sudah selesai melakukan cut polygon nya kita bisa men-checklist dan juga bisa mengaku itu yang hasil digitasi tadi agar tidak muncul lagi nah setelah ini kita akan melakukan pemberian attribute atau query ini nah mungkin pada ini kita tidak perlu menceklisnya kita juga tidak perlu melakukan digitasinya terlebih dahulu nah mari kita lihat bagaimana cara pemberian query dan attribute itu sendiri nah disini kita bisa pertama tadi open attribute nah disini langkah yang harus kita lakukan itu kita berikan keterangan-keterangan ya Nah disini kan ada empat poligon nah disini kita menggunakan slide merek yang tadi terus kita tambahkan kalkulatis dan kita gunakan pada setiap poligona nah langkah yang pertama itu kita buat klasifikasi dengan cara yaitu kita add file kita buat namanya yaitu klasifikasi kemudian kita bisa ke tipenya itu diubah menjadi teks dan diubah menjadi 20 kita oke kemudian akan muncul disitu nah itu sudah muncul klasifikasinya kemudian langkah selanjutnya itu kita dapat memberikan skor atau juga dapat memberikan klasifikasinya yaitu kita dapat melakukan pada poligon yang pertama kita kita berikan pada poligon kita klik kemudian kita sesuaikan dengan gambar yang distroptop dan teranggap itu klik kemudian kita berikan klik kemudian kita berikan klik kemudian kita tulis distropep lalu oke nah setelah itu akan muncul lalu kita lakukan langkah ini pada keempat poligon itu setelah itu untuk mencari luas kita bisa melakukan yaitu add file kita terus luasnya dan kita ganti tipenya tipenya itu scale nah lalu kita calculate geometri dan kita pilih hektare jika kita sudah menemukannya ini nah ini sekaliannya kita isi 5 ya ininya juga 5 nah kita okein nah ini kita akan lanjut ke mengubah hektare ke mengubah hektare kalkulat geometri terus kita ubah menjadi hektare dan kita oke kita lakukan pada keempat poligon yang ada nah setelah itu kita akan memberikan keterangannya keterangannya baik ke kita add file nah terus kita tulis keterangan terus dipenya text nah terus kita pilih ini nya 20 oke nah keterangannya itu tidak berkah ya nah terus kita lakukan ada keseluruhannya nah terus kita ke file kalkulator string nah ini diketip tidak pekam harus menggunakan peti setelah ini kita akan melakukan pembelan skor yaitu yang pertama kita add file terus kita akan menuliskan skor pada name nya dan kemudian pada tipenya kita menjadi double setelah itu itu sama-sama dibiarkan 0 lalu oke lalu selanjutnya untuk pemberian skor ini pada distrander dan distropep itu sama yaitu 30 dan ini sudah ketentuan menurut undang-undang nah setelah semuanya ini selesai di oke dan langkah selanjutnya setelah ini kita akan menampilkan data kita bisa langsung tutup ini karena sudah ada jadi kita tutup yang ini selanjutnya kita akan menambilkan data kita masuk ke properties setelah itu kita menuju ke simbologi untuk membuat keterangan nah jika sudah muncul kita ke simbologi disitu kita klik kategorinya tinggi values terus ke klasifikasi setelah itu kita values kita ini ya distrander dan distropepnya terus kita klik setelah itu setelah itu kita kita ke data view ke data view biar kita terlihat jelas ditandap sama distropepnya dan di setelah ini ini langkah selanjutnya ini langkah selanjutnya adalah kita akan menghapus bagian titik tanahnya dan juga itu ada prosesnya kita hapus terus dan ke file kita mengatur pack and print setup kita pilih A3 kalau tidak ada kita pilih A4 terus source nya kita ini A3 setelah itu kita akan ke layout view nah jika sudah kita tidak perlu lakukan nah pada bagian ini kita grid dulu kita remove terus kita off oke nah kita atur skala dari peta kita kita pilih skala nya yang menurut kita jelas ya nah dipaskan skala nya yang tepat supaya petanya terlihat dengan jelas setelah itu langsung kita buat grid kita property new grid terus oke next oke nah setelah ini sesuai dengan langkah yang sebelumnya kita ganti namanya ini menjadi peta peta tanah oke nah pada bagian ini kita menggunakan peta bagian kawasan lampung yaitu di tahura nah kita bisa menggunakan lingkari atau rectangle bentuk segi 4 bahwa ini menunjukkan suatu posisi dari tahura itu sendiri ada dimana nah setelah itu bisa juga dilakukan penambahan klasifikasinya penambahan namanya juga setelah itu menunjukkan dua 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 nah setelah ini kita bisa ke insert kita pilih legend pilih tanah nah lalu next setelah itu kita tulis sebenarnya nanti tidak digunakan tapi tidak apa-apa kita tulis next ini akan muncul klasifikasinya setelah itu kita comfort to graphic dulu setelah itu kita keluarkan dulu agak mudah kita memilihnya, terus kita ungroup setelah ini lalu ungroup lagi nah, ungroup lagi nah, setelah itu ambil bagian-bagian yang digunakan saja pada bagian ini kita bisa menghapus ini, folusnya tanah sama legendanya yang kita masukkan itu klasifikasinya nah, ini ditambahkan klasifikasi tanah oke setelah itu kita group lagi menjadi satu group setelah itu dapat kita masukkan dipindah nah, selesai nah, satu peta sudah selesai kita buat yaitu peta tanah dan juga sudah terdapat beberapa keterangan-ketarangannya dan juga sudah terdapat 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 setelah ini kita akan lanjut ke proses pembuatan dari pet kita yang selanjutnya ini kita remove terlebih dahulu kita hapus kita buat kelas yang kelereng kita add file dulu nah langkah pertama kita tambahkan kelas kelerengnya add oke nah lalu kita ganti pada bagian itunya kita ganti jadi kelas kelereng kita naikkan kelas kelereng ke atas kalau tidak muncul kita suntur layar setelah itu kita lakukan georeferencing nah jika sudah kita tambahkan ggp nya dan jika tidak muncul kita zoom to layer kembali jika sudah muncul kita tambahkan shp yang juga sudah dibuat nah kita ambil kita add file nya kita tambahkan ke dalamnya di proses digitasi di seluruh batas wilayah ini kelas kelereng tadi nah setelah ini kita akan pilih halo nah ini outline nya 1 sama 10 tadi ubah jadi merah oke nah sudah setelah ini kita lakukan proses digitasi dan jika sudah kita buka open attribute table kemudian langkah ini sama seperti yang tadi kita buat klasifikasi kita buat luas kita buat kelerangan dan kita buat score nah hal-hal tersebut ini sudah sama seperti yang tadi dan juga sudah dijelaskan bagaimana caranya nah selanjutnya kita lanjut ke properties kita disini akan menampilkan data oke kita tunggu nah kita lanjut ke simbologi kategoris kita pilih klasifikasi asus lulus oke setelah itu maka semuanya sudah digambar ya kita lanjut ke properties kita pilih label setelah itu kita pulang kita tunggu sebentar nah pada proses pembuatan label ini sama seperti langkah yang pertama yang tadi udah dijelaskan nah proses pembuatan ini sama klas pertama itu hampir sama nah kita pilih klasifikasi kita tentukan ukuran font kemudian oke nah klasifikasi akan muncul kita label fit muncul nah ini udah muncul nah setelah ini kita ke kelas jelereng kita remove dulu setelah ini kita bisa melakukan proses pembuatan layout pada kelas lereng nah langkah ini sama pada ini yang tadi juga dan langkah pertama yang harus dilakukan itu penghapusan grid yaitu remove terus kita buat grid baru nah langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita tentukan skala dari peta kita nah kita lakukan sampai peta kita tinggal dengan jelas dan batas batasnya itu jelas selanjutnya kita ke properti new grid habis itu measure grid next next dan oke ini untuk batas pembuatan grid setelah itu kita ganti yang awalnya peta tanah kita ganti menjadi peta kelerengan kelas lereng nah jika sudah kita oke maka langkah selanjutnya itu sama kita udah ada insert power print tadi skalanya juga masih sama nah klasifikasi tanah ini kita ganti nah kita delete nah kita masuk ke insert kita ke legend kita buatkan ke kelas lereng kita buat keterangannya sendiri nah disini memerlukan waktu yang cukup lama kita kemus bener nah setelah ini akan muncul legend next 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 finish nah sekarang akan muncul ini kemudian kita keluarkan lagi kita convert to geographic kita ungroup kita ungroup terus setelah itu kita hapus hapus yang tidak terpakai dan kita akan menggunakan yang terpakai buku saja yaitu yang klasifikasi nah ini aku lagi nah jika ini udah selesai yang kita ambil kan cuma klasifikasinya aja nah terus setelah itu kita bisa tambahkan klasifikasi kelas lereng oke lalu jika sudah kita groupkan lagi ini kita masukkan satu-satu supaya kita taruh kita buang juga nah dan kita bisa menamainya kita samakan supaya rapi nah setelah ini kita atur nah pada proses pembuatan ini sudah selesai dan sekarang sudah terlihat hasil dari peta lereng atau klas lereng tanah setelah itu bisa di ekspor pada bagian file kita ekspor jika sudah selesai kita akan langsung ke proses pembuatan peta itu nah mungkin ini bisa langsung kita remove nah dan kita akan lanjut ke iklim kita tambahkan data untuk iklim kita add data kita pilih kita cari di folder kita nah kita ambil iklim add data oke nah kemudian akan muncul nah jika belum muncul kita zoom to layer nah jika sudah kita akan geokoreksi seperti yang tadi jika sudah kita tinggal masukkan gcp itu tadi karena kita sudah melakukan geokoreksi dan juga setelah itu kita bisa lakukan langkah sama yang seperti tadi kita zoom to layer biar muncul setelah ini karena sudah melakukan proses pembuatan pada peta digitasi ini maka kita tidak perlu menggunakan digitasi nah kita langsung ke file kita add datanya kita masukkan shp nah setelah itu kita export kita kita buat di file shp kelas ini setelah itu kita save oke kemudian oke setelah itu kita bisa hapus kelas ini tangurannya kita buat menjadi halo berwarna merah terus kita buat outline-nya ukurannya menjadi satu nah setelah itu kita bisa melakukan ini editing iklim cut polygore nah kemudian kita klik terlebih dahulu cut polygon nah kita gunakan strike segment nah langkah selanjutnya adalah kita melakukan penitikan kita lakukan kita double klik kita lakukan juga langkah seperti yang tadi nah kita ke dua klik nah lakukan pada setiap baris nah kemudian akan muncul lagi nah disini juga kemudian kemudian stop terus kita simpan setelah semuanya selesai kita bisa langsung checklist kita kita langsung ke open attribute table nah langkahnya sama seperti tadi tadi open attribute tablenya kita tidak kemudian nah setelah ini kita akan menunjukkan lagi sembuh lagi kita ke properti kita tunggu kita sudah mampir kita ke kategori pacifica please lalu selanjutnya add alpha list x kita upgrade terus kita klik level falsifikasi kita pilih ukuran tone lalu fb dan kemudian akan muncul setelah itu kita akan muncul klik seperti ini dan kita akan menghapus ini mintodelnya lalu mintodel kita hapus maka kita langsung bisa ke layout view nah maka hal yang harus kita lakukan itu kita hapus grid terlebih dahulu property remote grid oke nah kita tentukan skalanya terlebih dahulu kita sesuaikan sehingga bisa letaknya jelas kita sesuaikan nah jika ini posisinya sudah cukup sudah cukup baru kita ke property kita new grid measure grid terus next 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 dan finish terus kita play nah setelah itu kita akan mengganti namanya menjadi tetes peta kelas istri oke setelah ini kita juga mengganti klasifikasinya seperti biasa tadi nah kita delete nah pada bagian sini kita jadi klasifikasi kelas iklim nah oke kemudian kita ke insert legend seperti tadi kita ke iklim next oke kita tunggu sebentar nah kemudian kita sudah muncul ini legend kita next next ini nah yang dimuncul kita pinggirkan terlebih dahulu kita rapikan seperti tadi kita comfort 3D kita ungroup kita hapus yang tidak perlu nandu baginya nah setelah selesai kita mengungroup kita sudah menghapus yang tidak perlu juga setelah ini bisa langsung dimasukkan ke dalam klasifikasi kelas iklimnya kita masukkan satu persatu kita jadikan nah kita group terus diperkecil biar bisa muat di situ biar terlihat rapi nah proses klasifikasi iklim sudah setelah ini kita bisa lakukan ekspor data ekspor data ekspor datanya juga sama seperti yang tadi kita tinggal ke file kita ekspor data sekian sekian presentasi atau tutorial pembuatan ketiga apetat tadi kiranya bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati menikmati